Jelang gelaran Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang, tensi politik pun kian menghangat. Terbaru adalah pengumuman rencana pengunduran diri Menkopohuka Mahfud MD dari Kabinet Presiden Jokowi. Hal ini pun telah mendapat respons dari Presiden Jokowi Dodo. Dalam jumpa pers pada Rabu 24 Januari di Landut Halim, Perdana Kusuma, Jokowi Timur, Jokowi hanya menjawab singkat terkait rencana Mahfud. Presiden yang menyatakan hal tersebut merupakan hak dan dirinya menghargai hal tersebut. Sementara itu, saya disinggung soal Menteri-Menteri yang menjadi peserta Pilpres diserankan untuk mundur. Jokowi meminta untuk merujuk pada aturan. Apabila aturan membolehkan untuk tetap menjabat, maka tetap dilaksanakan. Namun jika tidak, maka harus mundur. Ada pun pengumuman Mahfud MD ini disampaikannya saat acara Tabrak Prof di Semarang pada selasa 23 Januari kemarin. Mahfud mengamini penyataan Jokowi Presiden Jokowi bahwa ia akan segera mundur dari Kabinet Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, sejak awal dirinya tidak mundur sebagai Menko Polhukam karena tidak ada larangan yang mengharuskan hal tersebut. Ia juga menegaskan tidak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye. Namun belakangan, ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyelah gunakan fasilitas dan kewenangannya. Terkait pengunduran dirinya, Mahfud mengatakan menunggu momentum yang tepat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.